Intro Buat saya juga, buat pekerjaan juga di rumah yang lagi menyaksikan Untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik Ya, yang menyebabkan kita harus dibakar di api meraka Nah, buat pekerjaan yang ada di rumah yang diramati Allah SWT Dan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan proses yang berikutnya Muzakarah Ya, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini Dan kemana-mana, letak di bekal sebelum ajal Siapkan bekal sebelum ajal Semirsa Antipen, diramati Allah Kita sudah masuk ke proses Muzakarah dimana, kita sudah mempersiapkan di sini Di depan kita sudah ada pandang Yang akan kita coba bawa ke liaklahan Intro Ya, Ustaz, saya belum siap mati Ustaz, masih ingat ke anak istri? Pandang, ini kemudahan yang siapin Astagfirullahaladzim Tolong, Pau Stad Benar nama Pak, ini nama Pandang nih Benar, Pau Stad Lahir tanggal 10 bulan Februari 1965 Benar, Pau Stad Wafatnya Kapan nih, mau wafat? Belum siap, Pau Stad Saya belum siap, Tolong, Pau Stad Mudah-mudahan nanti pada saat pandang Dicabut nyawanya oleh Allah SWT Udah dalam garansia, mengenama Soleh Tolong, Pau Stad Astagfirullahaladzim Oke, pandang ya Kita tutup Pandang Gak ada yang nemenin nih, Pandang nih Kalau ada apa-apa, kita ingetin lagi Ini kita pasangin kamera Tolong, Pau Stad Tolong, Panas, Pau Stad Tolong, Pau Stad Allah Wabas, Nangguan Kalau masang susu Lepas galam aja Semang susu Masuk terus Kamu sudah tegali Kepak orang Masuk terus Terima kasih Terima kasih Sebaik Bapak Reasi Ini kenapa gini, Pak Ustad Tolong, Pau Stad Astagfirullahaladzim 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 Ini kayak bener-bener ada yang Nendang atau gimana sih, Ustad Iya Sekarang aja baru merasain Eh Ustadz, di muka-muka tanya apa nih? Seperti ini gimana nih? Masuk aja! Masuk tekan! Tidak! 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 Tanpa banyak pikir, Fadli dan Ustadz Ahmad Khan langsung berlari menuju kuburan untuk menemui Pandang. Pandang! Pandang! Pandang buka matanya, Pandang! Pandang! Dikirang-gerangin, Pandang! Coba tolong dikirang-gerangin! Pandang! Tidak! Tidak! Pandang! Saat tim bekal sebelum ajal turun ke kuburan. Dan tiba-tiba, Pandang tak sadarkan diri. Bagaimana nih? Bantu tim! Ayo, bantu tim! Ayo, bantu tim! Kaki dingin banget, Fadli, dingin banget! Tidak, Bantu tim! vagabonda. Tidak, Bantu tim! Ayo, Bantu tim! Tidak bisa ke mana-mana banget,ederih! Tidak bisa kemana-mana, Pandang, Pandang! Wativitim! Bantu tim lu, Ti Malu dikebun semua! Bisa mana-mana Astaghfirullahaladzim Aku gak mau mati, Pa Ustadz Tolong saya, Pa Ustadz Ya, Pa Ustadz Tolong saya, Pa Ustadz Ya, Pa Ustadz Pantang harus memisali perbuatan dosa yang pa Ustadz Anda harus memindahkan perbuatan dosa yang parents Untuk selamaannya Dan padang berjanji Tidak akan kembali melakukan perbuatan itu untuk selamanya Bisa kira-kira Apabila harus menggunakan dengan langgan manusia Maka pa Ustadz Maka Pantang minta hewan minta maaf Minta eklaas kepada yang visual bikinnya Bisa Hidang dan berkankan Menggarkan diri Terasa panas, badan terasa tendang-tendang, badan terasa panas semua, enggak kuatan, sakit. Terasa panas, badan terasa. Terasa panas, badan terasa. Terasa panas, badan terasa panas, badan terasa panas. Insya Allah ya Bagaimana yang menyukupkan Allah itu Sangat berbenci Allah Dan bahkan Allah sangat merupakan Jadi mudah-mudahan jadi pelajaran Untuk tidak mempercayai Apapun selain Allah Yang memberikan kita segalanya Segalanya untuk kita Buat yang di rumah, jangan kemana-mana Kita segera kembali lagi, tetap di bekal sebelum ajal Siapkan bekal sebelum ajal Nah Pemirsa Sekarang waktunya kita akan memberikan Proses shock therapy yang berikutnya Untuk pandang Dan shock therapy yang akan kita lakukan ini Tadi Ustaz sudah berlindungi ke saya Bahwa pandang ini nanti akan menghadapi Atau melihat langsung kematian anak Ini baru kita kondisikan aja ya Maksudnya ini bukan sebenarnya Tapi dikondisikan seperti itu Dia akan melihat anaknya yang sudah terbuncul kaku Dan pertanyaannya buat dari saya Ini Ustaz, ini apa korelasinya Dengan apa yang dilakukan oleh pandang ini Jadi begini Pak Padang Pandang itu kan di masa lalu Jadi sering melakukan Apa yang kita berikan dengan merubah dan shock Ya betul Menyebutkan Allah SWT Dia bersekutu dengan jin Bahkan membuat Tuhan kepada jenis kafir Sehingga menyalakai orang Menyelakai orang Maka jin-jin itu akan melakukan hal-hal yang Menyebabkan godaan-godaan kepada keluarganya Pak Edang Di saat Pak Edang sudah tidak bersekutu lagi dengan jin Dan ganggu menggoda Anaknya sehingga anaknya ini sakit Makanya ketika dikondisikan dokter Penyakitnya tidak terdeteksi Oke kalau gitu langsung aja kita coba Lakukan proses shock therapy yang kedua ya Oke kalau gitu saya jemput pandang dulu Ustaz Ya puisi ini Ada apa ini mas? Maaf 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 Ada apa ini? Ada apa Tan? Jelaskan coba Ada apa Tan? Ada apa? Ada apa coba Tan? Sudah ada pandang Tenang dulu sini Tenang dulu Ini mohon maaf sebelumnya Saya mau menyampaikan juga agak berat Keharusan Kita dapat kabar Dari ibu Itri pandang Bahwa Anak pandang yang kecil Meninggal Anak pandang yang kecil Anak pandang yang kecil Kenapa saya pengen lihat Anak pandang yang kecil rumah Aduh Allah Bapak pandang Aduh Ini siapa Siapa ini Siapa ini Astagfirullahaladzim Semua sudah menjadi kehendak Allah pandang Maafin Bapak Ya Mufin Ya Allah maafin aja Bapak maafin aja Masti Bapak Bapak Siapa ini Apa ini Bapak maafin aja Bapak maafin aja Bapak maafin aja Bapak maafin aja Bagaimana rasanya Pandang melihat kejadian seperti ini? Selama ini Pandang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dari saling orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Sekarang Bapak tinggalkan semua praktek-praktek pendukunan Bapak. Sadar Pak, jangan sebutuh lagi dengan diri Pak. Jangan menuankan selain Om Bapak. Alhamdulillah, tidak ada Tuhan selain Allah, Pak. Ya, Ustadz, baik-baikin. Ya, udah gak akan jalan-jalan lagi, Ustadz. Umi, maafin Bapak Umi. Umi, maafin Bapak Umi. Umi, maafin Bapak Umi. Umi, maafin Bapak Umi. Perasaan Bapak Umi. Jangan lupa Canada timescunumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum selamat menikmati Alhamdulillah setelah mendapatkan bekal dari rumah hijau kini pandang memulai kemarin barunya menjadi tukang odong-odong meski penghasilannya tak seberapa tapi kini menjadi keberkahan untuk keluarga pandang selamat menikmati